Pengurus P3A Dharma Tirta Sumber Makmur tahun 2021-2024, Desa Jambian Margurujo, Kabupaten Pati, kecewa dengan adanya kegiatan reorganisasi kepengurusan P3A yang diselenggarakan di kantor Balai Desa Jambian Kidul Sabtu pagi. Ketua P3A tahun 2021-2024, Kusnadi menyampaikan pihak yang merasa kecewa karena sebagai pengurus terpilih pada bulan April secara sepihak dirampas oleh pihak tertentu dengan cara mengadakan reorganisasi ulang kepengurusan. Selanjutnya, Kusnadi menambahkan rasa kekecewaan tersebut membuat pengurus P3 akan menuntut melalui jalur PT UN, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan cara membuat surat aduan dengan alasan karena kepengurusan tersebut telah resmi dipilih oleh petani dan masyarakat sekitar. Harapan saya supaya petani jadi damai dan tidak jadi pemimpin yang arogan atau punya kekuatan dipergunakan untuk meramas jahat. Selain itu, petani warga Desa Jambian Kidul Kamelan mengatakan, dengan adanya kegiatan reorganisasi tersebut membuat beberapa warga di Desa Jambian merasa tidak terima dan menyayangkan, karena di era demokrasi masih ada sistem pemimpin seperti ini. Sekarang ini era demokrasi, era yang baik, masih ada pejabat seperti Kades yang melaksanakan semacam pemaksaan kekuasaan terhadap organisasi petani. Kamelan berharap, untuk kedepannya semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini dan petani di desa-desa semakin sejahtera. Terima kasih telah menonton!